Halo teman-teman kembali lagi dalam channel BNB bukan mobilan biasa ini kita mau langsung aja ya unboxing dan review dari seri terbaru Hai Ruis Bluffard Oh ya ini depan sudah ada Toyota Supra ya Toyota Supra di belakangnya kita lihat yang jadi seri-seri di Cruise Bluffard ada Supra, Seville, Custom Mustang, Nissan Hardbody, dan terakhir Waxhagen Classic Bug yang saya dari kelimanya saya nanti akan unboxing dan review Supra dan VW aja ya karena saya sukanya dua itu aja ya jadi nggak seluruhan seri saya unboxing dan review, ini kita lihat ya desain kartunya makin lama, makin keren ya sudah efeknya sudah keren ini kartunya, nah terus yang menarik ini ya logo Cruise Bluffardnya Bluffardnya sepertinya masih gini ya, masih seperti lanjutan dari Bluffard yang lama ya seperti pelangnya yang mirip, tulisan Bluffard, Bluffardnya sama oke tadi sekilas ya, ini logo Bluffard, tulisan Bluffardnya sama ya oke ini langsung aja kita unboxing ya ini dia Toyota Supra nya langsung kita pasang di beja tar PC ini warnanya ini merah merah, dua sekali ya, merah, merah, tawap sekali ya dan polos juga ya ada wifery jadi... jadi kebih semua bodi cuman warna merah ada polos ya. yang model sepertinya sudah dimulai dari setelah standard corner ya. Sejak setelah standard sudah mulai di design-nya dengan polos ya tanpa livery. ini keren sih sebenarnya kalau tanpa livery oh ada tampu Nito ya. Langsung aja kita lihat dari deketnya ini ya grillnya semakin ini ya catakan castingnya semakin tajam ya jelas grillnya terus ini lampu ya lampu headlampnya sudah pakai tampol semua ada logo Toyota tapo Toyota hitam terus ini warna merahnya sebenarnya merah metaliknya ini ya soft ya, calm jadi gak terlalu ini sekali ya gak terlalu kelihatan glitternya ini bener soft sekali nah ini ya tadi ya ada tampol gitu ya terus kembali ya PE favorit sekali ya PE IPTE semuanya semuanya little flat ya warnanya terus di interiornya kita kurang bisa terlihat jelas ya karena ini ya pacaknya yang dibuat gelap di input rada gelap jadi gak kelihatan nah kita lihat ya si Supra ini belakangnya model lampunya dari semuanya bulat semuanya lampu lampu sen lampu rem di ini ya covernya di lampu bulat semuanya ada logo Toyota lagi ini wignya wignya bentuknya seperti ini simple kalau RVB kan seperti mengikuti body ini tanky bensinnya di kanan sama ini gitu juga ini toyu ya di bagian bawah cukup detailnya di kolong belakang ya kita bisa lihat adalah knopo nya pakai cabang dua ya ini depannya tengahnya masih ada tengahnya ada detail sampai tengah aja seikit lihat Thailand Thailand oke iya secara keseluruhan sih cukup banget ya dengan warna polski simple mantep ya oke demikian teman-teman review dan unboxing terus full part dari supra nanti berikutnya yang pb ini pb pakai oke itu di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video